Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat berguna Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara memimpin tahlil Dengan baik dan benar Pada konten kali ini Saya akan menyampaikan dengan tahlil Full version Mulai dari tawasulnya Isinya komplit plus ditutup dengan doanya Sekali lagi mudah-mudahan Konten ini bermanfaat Untuk kita bersama Untuk syiar Islam Dan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbal Alamin Sebelum menonton pastikan Kalian sudah menekan tombol subscribe Dan loncengnya Agar channel ini semakin berkembang Dan kalian pastinya nanti selalu Mendapatkan notifikasi baru Saat kami mengupload Konten terbaru Terkait seputar pendidikan Dan public speaking Yang lainnya Terima kasih Selamat menyimak Al-Fatihah Kemudian tawasul yang terakhir Ditujukan kepada seluruh umat Islam Kepada kerabat-kerabat kita Semuanya Ya Ditujukan kepada nama-nama Tuan rumah Biasanya kita mendapatkan tulisan Yang ditujukan Untuk dikirimin doa Ini siapa? Ini saya contoh Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Surat Al-Ikhlasnya dibaca Tiga kali Jangan lupa Kemudian diakhiri dengan La ilaha illallah Wallahu akibar Bismillahirrahmanirrahim Surat Dilanjutkan dengan Dengan membaca Surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki awamidin Iyakan amuduwa Iyakan asda'in Ehdinas suratul masdaqin Suratul ladzina Adamta alayhim Mughairil maktubi alayhim Walam dholin Amin Dilanjutkan membaca Surat Al-Baqarah Awal-awal Bismillahirrahmanirrahim Alif lah ammim Dhalika alkitab Ularayba fih Udalil mutaqin Al-lazina yu'minuna Bilghaybi Wa yuqimuna Assonata Wa mimma Razakna Hum yufiqul Al-lazina yu'minuna Bima unzila inayka Wa ma unzila Min kamalik Wa mil-akhiratihum Yuqinun Ula'ika Ala utam Min Rabbihim Wa ulai Kaumul Muflihun Dilanjutkan dengan membaca Ayat Kursi Wa ilahuku minah Al-lazina yu'ma Wa al-lazina yu'l-adhim La nufarriq Baina ahad Min rusulih Wa galu Samihna Wa ata'na Gufra'naka Rabbana Wa ilayka Al-masyir La yukallifu Allah Nafsan Inla Usaha Laha Ma Kasamat Wa Berapa pun Boleh Semua kita Tutup dengan Terima kasih kode Jika kalian Jika kalian sudah Menyudahi Lafal-lafal Kalimat Taibahnya Boleh ya Irhamnaya Rahman Rahmin Rahmatullahi Wabarakatuh Alaikum Ahlul Bayit Innahu Hamidun Majid Innama Yuridullahu Layuthiba Ankum Rijat Sa'al Al-bayit Tahhirakum Tadahira Innallaha Wa Malaikat Tahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayyuh Al-lazina Amanu Sallu Alayhi Wasallim Taslim Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Allah Humma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Allah Kasih kode Setelah ditutup Allahumma Salli Abdallah Salati Ala Asa'ad Makhluk Nuri Huda Sayyidina Wa Maulana Muhammad Wa Ala Alihi Ajma'in Adada Ma'lumat Dika Wa Middada Kalimat Dika Kul Lama Daka Rokad Zakirun Baga Fala Zikri Allahumma Salli Abdallah Salati Ala Asyadi Makhluk Tika Syamsid Duh Sayyidina Mawlana Muhammad Wa Ala Alihi Wasallam Adada Ma'lumat Wa Middada Kalimat Kul Lama Daka Rokad Zakirun Allahumma Wa Salli Abdallah Salati Ala Salli Makhluk Tika Bad Tujjah Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Wa Ala Alihi Wasallam Adada Ma'lumat Al-Azim Al-Azim ya habis astaghfirullahaladzim baru jaditu imanakum bikau li la ilaha illallah atau boleh afdhulul zikri fa'alam anahu la ilaha illallah atau boleh nawainan zikra takaruban illallah abdhulul zikri la ilaha illallah ketiga-tiganya boleh semuanya ya baik saya akan mengawali afdhulul zikri fa'alam anahu la ilaha illallah hayum mawjuda la ilaha illallah hayum mawbuda la ilaha illallah hayum baq boleh menggunakan versi yang kedua nawainan zikra takaruban illallah abdhulul zikri la ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al mawbudu fi kulli makan la ilaha illallah al madhkur fi kulli lisan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai akhir ya ditutup dengan seperti ini baik dilanjutkan dengan bacaan talil namun kita menggunakan nada la ilaha illallah la ilaha illallah jamaah bunyi yang kedua la ilaha illallah muhammadun rasulullah jamaah bunyi yang ketiga la ilaha illallah muhammadun rasulullah jamaah bunyi selamat Allahumma salli ala sayyitina muhammad Allahumma salli alaihi wasallim sebanyak tiga kali ya kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim rambu fi kulli wal walidayya rabi ufirli wal walidayya rambu fi kulli walidayya rambu fi kulli walidayya rambu fi kulli walidayya warah bum kama rambau nasu war astaghfirullah al azim nil mu'minin wal mu'minat astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat sebanyak tiga kali ya allahu 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 kemudian ditutup dengan sholawat namun kita menggunakan nada ya Allahumma salli ala habibika sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim bunyi dua Allahumma salli ala habibika sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim bunyi yang ketiga Allahumma salli ala habibika sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa jama'in bunyi al-fatihah ditutup al-fatihah kemudian doanya sebenarnya boleh menggunakan doa apapun namun doa yang resmi ini kita menggunakan doa yang sudah disusun oleh para ulama setelah kita membacakan kalimat-kalimat taibat atau membacakan tahlil ya doanya seperti ini kemudian bermanfaat Allahumma salli wa salim mabarik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammadin Allahumma taqabbal wa ausil sawabah maqara'na hu minal quranil azim wa ma halalna wa ma ssabbahna wa ma shtaghfarna wa ma salimah ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa salam hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ilah habibina wa kurrati ayyidina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammadin summa ilah hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa syulihin wa sohabati wa tabi'in wal ulama ilamirin wal musanifin al-mukhlusin wa jami'i al-malaikat al-mukhrabin khususan saham dulqadir al-jailari summa ilah jami'i arwahi ahli al-kubur minal muslimina wal muslimayat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ilah magharbiya barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummatina wa anjadatana wa jadatina wa masayikona wa masayikho masayikina wa asatidatana wa asatidata asatidatina walimani jatama'na hauna bisababi walih ajali khususan ilah arwahi siapa tuan rumah yang mengundang biasanya mengasih sodoran nama-nama al-marhumin wal marhumat ini saya kasih contoh khususan ilah arwahi mbah tamsir mbah sakinam mbah haji marzuki mbah suwarni anna allah yatakabbal amalahum mayaghfir dunobahum mayu'lindarajatim fil channa bayu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa ulu'umihim fitini wa dunya wal akhira allahum mawfirlahum warhamhum wa afihim wa afu'anhum allahumma ja'al kuburahum raudotan min riadil jinan walatan ja'al kuburahum khufratan min khufarin niran allahumma anzilir rahmah wa ni'mah wal mawfira hala ahli khuburi min ahli la ila illallah muhammad dan rasulullah allahumma arfa' lahum udarajat wa da'if lahum ulhasanat wa kafir anhum usayat wa adakhir khum fil chanati ma'al abai wal ummat ya ayatuhan nafsul mutama'inna irji'i ila rabbiki radiyatammardiyah fadakhuli fi ibadih wadakhuli chanati rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana tawakina azabannar subhanarabbika rabbilayazzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya rabbilal amin al-fatihah nah sahabat dapat berguna mudah-mudahan sekali lagi panduan bagaimana cara memimpin tahlil ini bermanfaat untuk kalian semuanya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan turahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wallahul muhafiq ila akwami tarik semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh